Hai Niki kok kempuan saya gian ini tuh brian betul materialnya pipa nih go diusungi diusungi digun doang ini kok uh berarti kena gotong royong ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Usus Kalimbatang Segoro sahabat hari ini kita akan jalan-jalan lagi di sebuah pedesaan yang berada di daerah Giri Mulyo Kulomprogo ya sahabat ini situasi di sini sahabatku jalannya Alhamdulillah sudah dicol walaupun belum cercolanya belum penuh tapi jalan sudah lumayan bagus ini ini kita menuju ke rumah-rumah warga ya sahabat dan situasinya pun dengan mak disini masih bener-bener sangat-sangat asli sekali nih sahabat oke sahabat kita jalan kaki lagi ya kita menelusuri jalan ini ke daerah-daerah rumah warga ternyata rumah warga disini agak jarang-jarang sahabatku agak jauh-jauh rumahnya ini tadi dari sana itu dari jalan utama itu sekitar satu kilo ya sahabat ini sudah menemukan rumah warga yang berada di daerah Giri Mulyo ini ya sahabat ini situasinya bener-bener sangat asli dan rumah warganya pun sudah permanen ini 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 kandang kambing sahabat ini lagi oh ini ada warganya lagi nyantik karena ini gak siang ini kalau kamu menemukan apa nih oh ini ada warganya wah ini sudah di sanjan-sanjan pada suasana pedesaan di video itu ibu ini apa ini bu? penganyam oh nyaman saking ada apa nih? mendong oh saking mendong di damal apa bu ini? di damal liasan dinding oh liasan dinding kalau kalian suka di pengepol atau pabrik bu? pengepol pengepol oh ini sahabat ini anyaman dari mendong dibikin hiasan dinding ya sahabat ibunya ini kerajin banget disini sahabat menganyam hiasan dinding dari bahan baku mendong gitu sahabat ini prosesnya seperti ini ya sahabat kebanyakan warga disini pada perempu ibu-ibunya pada bikin anyaman seperti ini sahabat Oh nih semuanya tersih bagus banget nih bagus banget ini bener-bener bagus banget hiasan dinding ya sahabatku ini belum finishing sahabat ini ini lagi prosesnya ini lagi prosesnya dan ini udah udah belum yang udah jadi tapi belum finishing karena dia masih disetorin di pengepul ya sahabat ini bahan bakunya seperti ini sahabatku nih dari mendong ini sahabat Bu nyumbang puternak niku niku biaya penganyaman iku pintar nganus tunggal ini pintar bu 25.000 25.000 Oh dengan kesulitan yang seperti ini ya sahabat ini dibayar 25.000 satunya sahabatku salut warga disini ya sahabat dia ibu-ibunya terampil bikin anyaman kita meneruskan perjalanan lagi sahabat kita jalan lagi sahabat di belakang sini juga masih ada rumah-rumah warga yang berada di daerah kiri mulia ya sahabat ini bener-bener situasinya bener-bener sangat asli sekali rumahnya pun sudah pada permanen ya sahabat walaupun di perbukitan tapi sudah pada permanen itu lurus itu menuju ke rumah-rumah warga juga ya sahabat dan kesana itu naik itu juga menuju ke rumah warga yang berada disini sahabat kita coba naik ya sahabat situasinya disini sahabatku masih bener-bener sangat asli sekali ini sahabat Alhamdulillah jalan juga sudah dicor walaupun dengan setapak nih ya bener sahabat itu ada rumah warga yang berada disini sudah kelihatan rumah warganya sahabatku ini situasinya rumah warga yang berada disini sahabat ini tumpukan kayu persediaan kayu bakar ini ya sahabat nah ini kayunya banyak banget disini ini persiapan untuk kalau musim hujan jadi ya mbak 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 sisa mbak mbak Jurang sahabat Sahabat Kita jalan lagi ya Kita jalan-jalan di sebuah pedesan Ini jalannya seperti ini sahabatku Nih Jalannya masih benar-benar Sangat-sangat ekstrim Sekali ini Ini menurun ini sahabat Itu dibawah itu sudah ada jalan yang dicor ya sahabatku Ini situasinya benar-benar sangat-sangat asli sekali Ini jalan sudah dicor Dan Kalau kesana itu Jalan kesana itu tembus jalan yang di rumah tadi ya sahabat Dan Ini pun ke rumah warga Tapi hanya Dua rumah Yang ada disana itu Kalau ke bawah sini Itu ada Dua rumah juga ya sahabat Kita ke bawah Dengan suasana yang sangat-sangat Sejuk asli banget ini sahabat Jalannya seperti ini Ini menurun jalannya sahabatku Nah di bawah itu rumah warga sahabat Di bawah itu rumah warga ini 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 rumah warga Alhamdulillah rumah warga disini sudah Permanen ya sahabat Tapi bagaimana dulu membawa materialnya ini sahabatku Ini jalannya aja seperti ini Tidak ada Jalan lain hanya jalan ini Yang menuju ke rumah ini Dan di belakang sana Itu juga ada rumah warga Wah bagus banget sahabat rumah warganya disini ya Ini seperti ini ya Benar-benar bagus ini Banyak tanah Banyak tamanannya Dan ini pun ada tempat Memelihara kambing ini sahabat Ini kita juga menuju ke rumah warga juga ya sahabat Ini dengan jalan yang masih seperti ini Ini masih benar-benar jalannya masih tanah ini sahabat Ini sahabat ini sudah kelihatan rumah warga yang berada di dalam ini mulia ini sahabat Ini rumah disini sangat jauh-jauh ya sahabat Ini juga sudah permanen lagi sahabatku rumahnya Masya Allah dengan jalan seperti ini Bagaimana dulu membawanya material ini sahabat Rata-rata kebanyakan disini pada Ini sahabat Bu Ini sahabat ada ibunya ini Ibunya lagi Lagi apa bu Masak Oh lagi masak Ini video suasana pedesaan Ini sahabatku Ini rumah yang berada disini Dengan sekadarnya seperti ini Materialnya dulu bawanya bagaimana ini bisa permanen ya sahabat Lagi yang pangkutan bu Ini kok Kumpun Saya gian ini Kumpun Materialnya Bipun Ya diusungi Oh diusungi Dikindongi Ini kok Berarti Nganu gotong royong Oke Saking ingin dong Oke Ini sahabat Ini dulu Bawa materialnya Rumah seperti ini itu Digindongin Dengan gotong royong warga disini ya sahabatku Suasananya benar-benar masih sangat-sangat asli sekali ya sahabatku Benar-benar damai hidup di desa sahabat Dengan keadaan yang asli sejuk Ini situasinya benar-benar sangat-sangat asli sekali Sahabat bawah itu sudah curang sahabat Sudah tidak ada rumah lagi tuh sahabat Ini rumah yang paling ngadap Suasananya benar-benar sangat asli sahabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati